Intro Penjabat tim penggerak PKK Aceh Ayu Chandra Febiola Nazuar secara resmi melantik 10 PJ Ketua TPPKK dari Kabupaten dan Kota di Aceh pada Kamis 3 Agustus 2022. Dalam kegiatan yang berlangsung di Anjung Monmata tersebut juga dilaksanakan pengukuhan PJ Bunda Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD dari 10 kabupaten dan kota yang sama oleh Ayu yang juga istri dari PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Adapun PJ Ketua TPPKK dan Bunda PAUD yang dilantik sekaligus dipukuhkan pada hari ini adalah dari Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidi, Kabupaten Bener Meriah, Kota Lukusmawe, Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Singkil, dan Kabupaten Simlu. Ayu dalam sambutannya mengingatkan kembali visi dan misi PKK yaitu untuk mewujudkan keluarga berkualitas dalam aspek moral, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup yang sudah ditetapkan dalam 10 program pokok PKK serta senantiasa mendukung pembangunan di daerah masing-masing. Pada kesempatan itu, Ayu menyampaikan selain menjadi bagian dari TPPKK, jabatan istri dari PJ Bupati dan Wali Kota ini juga merangkap sebagai Bunda PAUD di masing-masing wilayah. Karena itu pula, Ayu menginginkan para Bunda yang baru dikukuhkan agar dapat melakukan penguatan terhadap pembinaan program-program PAUD di wilayah masing-masing. Sebab menurutnya, keberadaan Bunda PAUD Kabupaten dan Kota sangatlah penting untuk menggerakkan komponen dan sumber daya yang ada, serta menjadi lokomotif untuk mendorong seluruh elemen dalam masyarakat sehingga mampu membangun komunikasi yang harmonis dengan semua pemangku kepentingan. Sementara itu, PJ Gubernur Aceh yang diwakili asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Iskandar AP mengatakan, PKK sejak dibentuk secara nasional di tahun 1972, pemerintah telah menaruh harapan besar pada gerakan PKK ini, yakni ikut serta dalam peran pembangunan masyarakat. Khususnya dalam pemberdayaan keluarga, sehingga pada akhirnya akan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang beriman, sejahtera, mandiri, dan sadar hukum. Selain itu, Iskandar menambahkan PKK sebagai mitra pemerintah Aceh juga harus menyingkronkan program prioritas PKK dengan program kerja prioritas atau kebijakan pemerintah daerah masing-masing sesuai yang tertuang dalam dokumen Rencana Induk Gerakan PKK tahun 2020-2024.